وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيْئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهِ فَهُوَ الْمُهْتَادِ وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَوْهُ وَلِيَ مُرْشِدًا أَشْهَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَى اللَّهِ وَحْلَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَرُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عُزِيمًا يَا يَنَّسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا الزَّوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا أَمَّا بَعْدُوِ نَسْتَقَلْ حَجِتِ كِتَبُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَ الْمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَرَ Qaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, Rasyad TV, serta para pendengar Radio Miran mengaji dimanapun Anda berada segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kita kelapangan waktu, kesempatan untuk melanjutkan kembali kajian-kajian kita selawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah SAW kepada para sahabat, kepada karib kerabat dan kepada seluruh umat Islam yang berupaya untuk menjunjung tinggi mempraktekkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupannya Ikhwah, a'azani Allah wa'iyyakum sore hari ini kita akan bahas terkait dengan a'azal a'azal ikhwah yaitu ayya'azila rojulu ma'ahu min zawjati dia menyisihkan airnya dari istrinya itu a'azal dari apa namanya seharusnya ya dalam melakukan hubungan suami istri karena dalam perkawinan itu salah satu tujuannya untuk mendapatkan keturunan namun ada orang-orang yang dia ingin melakukan hubungan tapi dari hubungan tersebut tidak menginginkan akan terjadi atalkih atau pembuahan maka salah satu yang dilakukan oleh orang dahulu yaitu dengan cara a'azal a'azal ini ikhwah ketika berlangsungnya hubungan suami istri dan si suami sudah mencapai klimaks lantas orgasmenya dia dia buat di luar di luar rahim jadi airnya suami dia buang dia buang di luar rahim bukan di dalam rahim sang istri ya tentunya ikhwah kalau seorang ingin melakukan hubungan dan mereka menginginkan adanya keturunan tentu dia harus dia melakukannya membuang airnya ya di rahim istrinya supaya supaya sel spermatozoa bisa bergabung dengan sel sel wanita ya afum oleh karena itu ikhwah ada yang tidak ingin terjadi terjadi pembuahan maka dia tidak menyemprotkan airnya di rahim istrinya tapi di luar jadi ketika dia mau orgasme dia cabut ya kemaluannya dan dia dia buang di luar airnya ini yang dikatakan azel azel yaitu ayya azila anha ma'ahu dia singkirkan airnya dari si wanita artinya dari sang istri apa masalahnya apakah ini dibolehkan ataukah tidak apakah ini dibolehkan atau tidak ikhwah rahim Allah wa'iyyakum sebagaimana yang pernah kita singgung bahwasannya tujuan pernikahan diantaranya yaitu agar mereka bisa bersenang-senang atau adanya penyaluran kebutuhan kebutuhan biologis ya masing-masing baik suami maupun istri kemudian ya tujuan pernikahan berikutnya yaitu untuk mendapatkan keturunan untuk mendapatkan anak sementara azel ini dilakukan dimana sang suami atau istri ingin bersenang-senang dengan pasangannya namun tidak ingin adanya pembuahan sehingga menjadi seorang menjadi janin dalam rahim sang istri ini bagaimana ya bahasa kita sekarang modelnya yaitu seperti KB-nya lah ya kan sekarang ini ada KB model dari dengan kontrasepsi dengan spiral lah dengan obat lah dengan banyak banyak macam ya melakukan keluarga berencana ya melakukan apa namanya hal-hal yang bisa untuk menghambat terjadinya pembuahan baik pada zaman Rasulullah S.A.W ada cara untuk menghambat terjadinya pembuahan yaitu diantaranya yaitu dengan cara azel diantaranya dengan cara azel dimana sang suami membuang airnya di luar di luar rahim sang istri yang kita bicarakan apakah dibolehkan atau tidak apakah itu dibolehkan ataukah tidak kita lihat hadis-hadis Rasulullah S.A.W pertama ikhwah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang Muslim dari Jabir RA dia berkata kami dahulu melakukan azel azel kita tidak sebutkan lagi ke depan definisinya azel itu seorang pasangan suami istri ketika si suami akan mencapai klimaks dia melakukan orgasmenya dia menyemprotkan airnya membuang airnya bukan di rahim istri tapi di luar jadi dia cabut kemudian dia buang di luar di luar rahim sang istri itu namanya azel ini definisinya ke depan kita gak definisikan lagi ini jadi itulah definisi daripada azel Rasulullah Jabir mengatakan dan kunna na'zil wal quranu yanzil kami melakukan azel wal quranu yanzil sementara waktu itu quran masih turun masih proses turunnya al quran belum berhenti afiriyah wa yatin kunna na'zil ala ahdi Rasulullah s.a.w kami melakukan azel pada zaman Rasulullah s.a.w perhatikan ikhwah disini Jabir r.a mengambil sebuah istimbad akan bolehnya melakukan azel apa itu beliau katakan kami melakukan azel sementara quran turun artinya kalau seandainya azel itu dilarang dalam islam tentu Allah sudah sebutkan dalam al quran ya sudah sebutkan dalam al quran kenapa waktu itu quran masih turun masih proses turunnya al quran itu ikhwah mungkin ada yang mengatakan oh mungkin Rasulullah gak tahu dalam miluwayat yang lain kunna na'zil ala ahdi Rasulullah s.a.w kami melakukan azel pada masa Rasulullah s.a.w kemudian fabala wadhalika nabi yullah berita ini sampai kepada Rasulullah s.a.w falam yan hana namun beliau tak melarang kami itu ya jadi kalau ada yang mengatakan bahwasannya oh mungkin Rasulullah gak tahu ternyata sampai disinilah Jabir mengambil istibad bahwasannya azel itu dibolehkan azel hukumnya boleh karena apa seandainya tidak dibolehkan tentunya Rasulullah s.a.w sudah melarang hal ini sementara berita sampai kepada beliau bukan gak sampai itulah ikhufiddin jadi Quran waktu itu juga sudah sedang turun kemudian Rasulullah juga sudah mendengar ceritanya itu ikhufiddin namun beliau tidak melarang hadis misi nomor 2 An-Said An-Abi Sa'id Al-Khudri R.A dia berkata Ja'arajulun ila Rasulullah S.A.W seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah S.A.W faqala dia berkata Innali walidah aku memiliki walidah walidah ini hamba sahaya perempuan ya hamba sahaya perempuan mungkin para pemirsa masih ingat bahwasannya apabila seorang hamba sahaya perempuan digauli oleh majikannya kemudian si hamba perempuan hamil maka anaknya itu statusnya bukan hamba anaknya statusnya merdeka merdeka mengikuti bapaknya tuannya namun si ibu si hamba sahaya tetap itu sebagai statusnya tetap sebagai hamba sahaya disini permasalahannya dahulu itu ada orang-orang yang menggauli hamba sahaya karena boleh dahulu itu ada yang namanya hamba sahaya buddha namanya kalau seorang laki-laki memiliki hamba sahaya dengan cara dia beli atau apalah caranya dia mendapatkannya kalau dia sudah menjadi pemiliknya maka dia boleh menggauli hamba sahaya perempuannya sebagaimana dia menggauli istrinya yang sah dia tidak perlu akat dengan hamba sahaya tersebut beda dengan wanita yang merdeka kalau wanita yang merdeka kalau mau halal menghalalkan wanita tersebut dengan cara melakukan akat pernikahan yang sah tapi kalau dengan hamba sahaya cukup dibeli kalau sudah sah jual belinya maka dia sudah dibolehkan boleh untuk digauli jadi laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW saya memiliki hamba sahaya perempuan kemudian dan aku melakukan azal dengan hamba sahaya ini ya tentunya tujuannya agar si hamba sahaya ini tidak hamil ya mungkin dikarenakan sebab pertama karena mereka tidak suka hamba sahaya ini menjadi hamil karena anaknya ngikut kepada si yang menghamili yaitu tuannya atau yang kedua kalau dia hamil tentunya kerjaannya bekerjanya tidak secekatan wanita yang tidak hamil beda hukum wanita yang hamil dengan yang tidak hamil makanya ada orang-orang yang memang sengaja menggauli hamba sahayanya tapi tidak ingin hamil tidak ingin hamba sahayanya mengandung anak mereka dengan cara apa? dengan cara melakukan azel dengan cara melakukan azel kemudian sementara aku juga laki-laki biasa punya hasrat terhadap wanita punya hasrat terhadap terhadap wanita artinya aku juga kepingin menggauli hamba sahayaku tersebut karena dia perempuan kemudian sementara orang yahudi mengatakan bahwasannya membunuh anak membunuh anak membunuh anak yang kecil membunuh anak yang apa namanya pembunuhan anak kecil itu yaitu azel begini al-ma'udah ini yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ketika anak-anak perempuan itu dibunuh dan apa dosa mereka sampai mereka dibunuh apa salah mereka sampai mereka dibunuh ini mengisyaratkan kepada kebiasaan orang-orang Arab terdahulu mereka itu kalau mendapatkan anak yang lahir itu anak perempuan itu mereka jengkel mereka akan bunuh anak perempuan ini kalau ternyata anak yang dilahirkan istrinya adalah seorang perempuan wajahnya menghitam marah jengkel karena apa mereka tak suka kalau anak yang lahir itu perempuan makanya salah satu cara mereka yaitu dengan dengan mengubur si anak perempuan si bayi perempuan yang baru lahir ini hidup-hidup caranya dua pertama begitu lahir mereka tanam hidup-hidup sampai matilah tentunya yang kedua mereka biarkan agak besar sedikit kemudian mereka ajak dan mereka ajak dengan alasan akan bertamasya akan bersatu rahmi tapi ternyata dikuburkan hidup-hidup oleh si bapak begitulah teganya mereka orang-orang kufar kureis terdahulu itu namanya ma'udah ma'udah orang-orang yahudi mengatakan kalau ma'udah itu membunuh anak bayi perempuan kalau azel ini membunuh anak bayi tapi yang kecilnya bukan anak bayi bukan maksudnya pembunuhan ada pembunuhan besar yaitu yang memang benar-benar dia membunuh benar-benar dia membunuh si anak ini dia gak membunuh tapi sukur pembunuhan kecil pembunuhan kecil itu dia jadi laki-laki ini datang kepada Rasulullah kata orang Yahudi ini pembunuhan kecil sama sama aja dengan membunuh anak yang sudah lahir kemudian dibunuh sampai mati dengan cara dikubur hidup-hidup atau dengan cara yang lainnya karena bagi orang Arab waktu itu punya anak perempuan sebuah penghinaan satu hal yang menghinakan demikian kata Rasulullah s.a.w. lantas s.a.w. menanggapi pertanyaan laki-laki ini kathabat Yahud dusta itu orang Yahud bohong itu orang Yahud lahu arad Allah ayyakhlukahu lam yastati' ayyusrifahu kalau Allah sudah ingin menciptakan tubai maka tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan ya jadi artinya tidak sama membunuh anak ya membunuh anak sudah lahir dengan azal memang sih sama-sama ya sama-sama tidak menginginkan anak sama-sama tidak menginginkan anak tapi bedanya ini menginginkan anak dengan cara lahir si anak hidup kemudian dibunuh dan sementara azal tidak begitu tidak ada di situ pembunuhan hanya karena dia sama-sama tidak menginginkan si anak ini sama-sama tidak menginginkan anak ya baik laki-laki mau perempuan pokoknya tidak menginginkan anak lahir tidak menginginkan adanya terjadi pembuahan jabang daripada si anak ya maka azal itu maka dikatakan azal maka dikatakan azal ini tidak sama dengan membunuh dengan mau udah faham ya bisa demikian jadi ada persamaannya tapi kata-kata tidak begitu beda tidak sama kata-kata yahud kata-kata yahud bohong itu yahud salah itu yahud karena ikhwah kalau anak kecil yang sudah lahir dibunuh itu kan berarti melenyapkan satu nyawa ini enggak ini enggak dia hanya berupaya agar tidak terjadi pembunuhan apa pembuahan dia hanya berupaya agar tidak terjadi hamil dan itu pun ikhwah itu kalau Allah mau hamil juga makanya ada yang azel tapi ternyata hamil juga istrinya ada wanita-wanita itu yang subur ikhofid subur pantang ke senggol senggol jadi itu dia ada yang wanita itu enggak subur di senggol-senggol enggak jadi-jadi makanya kalau walaupun dia azel yang namanya yang namanya air laki-laki ya kalau persekian sempat tersemprot masuk ke dalam rahim jadi-jadi kalau katakan jadi-jadi demikian jadi itu hanya upaya upaya agar tidak terjadi pembuahan yang mau udha ini yang dilakukan oleh orang-orang kufar itu memang bunuh betul memang habis penyawanya jadi kata-kata oh salah itu orang Yahud karena kalau dia azel yang dia tujuannya agar tidak hamil kalau Allah kandaki hamil jadi salah orang Yahud demikian hadis yang lainnya itu anjabir anna julan atta rasulullah sallallahu alaihi salam faqala seorang laki-laki datang menghadap rasulullah sallallahu alaihi salam faqala dia berkata innalijariyatin innalijariyatin hiya khadimuna wasaniyatina wasaniyatuna aku punya seorang hamba perempuan iya khadimuna dia adalah khadim yang membantu kami untuk apa saniyatuna yaitu tugasnya yaitu membantu kami untuk mengairi ladang ya kalau disana ya ladang inilah ladang apa kurma ya jadi kurma itu juga perlu diairi nah itulah si hamba saya perempuan ini dia bertugas untuk mengairi ladang aku mendatanginya aku mendatanginya tapi aku gak suka kalau aku datangi lantas dia hamil artinya kalau aku lakukan hubungan dengan dia hamba sahayaku ini lantas aku gak suka kalau dia hamil faqala rasulullah sallam lantas rasulullah berkata ya jadi seolah sahabat ini bertanya ya rasulullah aku punya hamba sahayak ini perempuan kan aku boleh mendatanginya sementara tugas dia adalah mengairi ladang kami jadi sementara aku juga melakukan hubungan dengan dia hanya aku tak suka kalau dia hamil bagaimana ya rasulullah faqala beliau katakan i'zil anha in syi'ta ya sudah kamu lakukan azal kata rasulullah ini rasulullah malah nyuruh kalau demikian kamu lakukan azal dengan dia fa'innahu saya'tiha ma'ku dirolaha sesungguhnya akan terjadi pada dirinya apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya artinya kalau ternyata kamu azal dia gak Allah tetapkan gak hamil ya gak hamil tapi kalau kamu azal kemudian Allah tetapkan hamil ya hamil juga jadi jangan sampai ketika kamu mengazal hamba sahayamu lantas dia hamil kamu tuduh dia telah beraku zina gitulah kira-kira itu dia silahkan boleh azal tapi kalau ternyata hamil ya itu itu akhir kamu itu anak kamu jangan kamu tuduh yang macam-macam lantas tak lama kemudian laki-laki ini tak lama kemudian laki-laki ini datang lagi laki-laki ini berkata kepada Rasulullah sesungguhnya hamba sahayaku yang kubilang kemarin itu ya Rasulullah habalat hamil padahal dia selama-selama azal berupaya agar gak hamil ya Allah tetapkan hamil ya hamil bagaimana lagi lantas Rasulullah mengatakan lakot akhbar tuka kan sudah kubilang itulah bahasa kita kan sudah kubilang sesungguhnya akan terjadi pada dirinya sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan Allah kepadanya jadi Allah ternyata telah takdirkan dia hamil ya sudah dia hamil kamu terima itu kenyataannya demikan ikhwah rahimanullah wa iya'akum jadi apa namanya bagi para suami yang melakukan azal misalnya terhadap istrinya ternyata istrinya hamil jangan tuduh istri macam-macam ya jangan tuduh istri macam-macam jangan tuduh dia berzina enggak itu anak anda ya itu anak anda jadi kalau kita kiaskan dengan alat-alat kontrasepsi kalau kita kiaskan dengan alat kontrasepsi yang tujuannya sama menghambat kehamilan apakah itu spiral apakah itu minum pil apakah itu melakukan azal apakah dengan apa namanya dengan yang lain-lainnya lah ya jika ternyata istri anda hamil itu sudah ketentuan Allah itu lah kalau bahasa ibu-ibu jebol katanya kb-nya jebol demikian ya jadi jangan dituduh macam-macam itu istri itu Allah tetap yang akan menentukan hamil dan tidak hamil apapun usaha anda sebagai seorang suami agar istri anda tidak hamil tetap yang terjadi adalah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya selagi suami tetap mendatangi istrinya ya kemungkinan hamil tetap ada ya kemungkinan hamil tetap ada demikian ikhwah sedangkan orang yang mandul saja bisa juga terjadi kehamilan ingat kisah yang telah kita ceritakan yaitu kisah Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu yang tidak dikenal salam atas kaum yang saya tidak kenal kemudian kami beri kabar gembira Nabi Ibrahim dengan anak yang anak yang alim kemudian istri beliau yang sudah tua dengar cerita ini saya akan punya anak keluar lah istrinya sambil pukul-pukul wajahnya masa saya bisa hamil saya sudah tua demikian jadi ikhwah yang hamil saja kalau Allah mau bisa yang tua saja yang tua dan yang apa namanya yang mandul yang kata orang-orang gak bisa hamil lagi bisa hamil kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau kalau Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki demikian ikhwah azani allahu wa iyakum jangankan itu jangankan itu yang tak punya suami aja kalau Allah katakan hamil hamil seperti siapa Maryam nah tapi ini kejadian khusus ya kejadian khusus gak bisa anak gadis seorang anak gadis mengatakan kamu saya hamil kenapa saya mengikuti jejak Maryam eh beda itu khusus hanya Maryam hanya Maryam yang boleh begitu karena itu Allah takdirkan dan memang wajah suci tapi kalau yang lain gak ada kalau ada seorang gadis mengatakan yang gak punya suami dia katakan bahwasannya dia hamil tanpa dipegang oleh seorang tanpa dijamah oleh laki-laki itu bohong besar itu dia itu bohong besar baik demikian ikhwah rahimunullah apalagi seorang suami yang sering mendatangi istrinya dengan alasan dikabir kok bisa istri saya hamil ya bisa apa gak bisa kalau mau gak hamil jangan ditatangi itu istri itu dia gak usah lakukan hubungan dengan istri itu kalau betul-betul kepengen tidak tidak hamil ya gak tahan lah ustad ya sudah berarti ya biasa aja kalau hamil ya sudah selesai itulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala demikian ikhwah azayat bagi apa namanya sepasang suami istri baru punya anak kemudian baru lahir anaknya tak lama kemudian tiga bulan kemudian ternyata jadi lagi begitu jadi lagi ya sudah itulah dia takdirnya berarti memang subur ya terimalah jangan ya Allah bang jadi lagi gak usah gak usah macam nyesal kayak gitu karena memang hubungan intim itu bisa menyebabkan kehamilan itu dia ikhwah azayat ya ya baik jadi itulah dia jadi kata Rasulullah s.a.w. kata beliau kepada sahabat tadi kan sudah aku bilang nahu sayatiha makudirulaha makudirulaha sesungguhnya akan terjadi apa yang telah ditaktirkan kepada si wanita tersebut ternyata takdirnya wanita tersebut hamba saya tersebut hamil jadi intinya apa ya khafiri intinya bahwasannya azal itu dibolehkan ya azal itu dibolehkan tapi kan yang dibuangkan ini sperma kemudian disitu ada protein segala macam udahlah kita gak usah berdebat masalah itu Rasulullah katakan boleh ya sudah boleh mau ada protein mau ada apal disitu udah Rasulullah katakan boleh ya sudah boleh karena beliau sendiri mengatakan insi'ita azil anha insi'iti insi'ita ya kamu azil kalau kamu mau nah begitu ikhwah rahimani allahu wa'iyyakum jadi ini hadisnya sudah jelas bahwasannya itu dibolehkan tetapi ikhwah lebih baik tidak melakukan nah itu dia lebih baik tidak melakukan azil mengapa ikhwah azil allahu wa'iyyakum pertama suami yang mengazil istrinya ya melakukan hubungan dengan azil berarti dia hanya untuk memuaskan dirinya sendiri sementara hak untuk istimta' untuk bersenang-senang menikmati hubungan intim itu itu hak suami dan istri bukan suami tok istri juga punya hak ya untuk sampai pada puncak untuk sampai pada kelimak bukan hanya suami demikian jadi kalau seandainya dia melakukan azil berarti dia gak peduli dengan istrinya atau dia gimana dengan istrinya demikian ya dan ini bisa memudrotkan sang istri yang kedua ikhwah pernikahan itu diantara tujuan pernikahan itu yaitu untuk mendapatkan keturunan untuk mendapatkan keturunan ya gimana orang yang melakukan hubungan tapi tak ingin ada keturunan nah demikian walaupun dibolehkan makanya tadi kita katakan lebih utama yang gak usah azal ya normal-normal sajalah Allah berikan anak Alhamdulillah belum diberikan ya sudah Alhamdulillah pokoknya Alhamdulillah ya ala kulihal kita mengucapkan segala puji bagi Allah dengan untuk semua ya kondisi dapat anak Alhamdulillah gak dapat juga Alhamdulillah begitu ikhwah ya taib apalagi Rasulullah pernah mengatakan ya dalam sebuah hadis tazawajul walud wadud nikahilah wanita yang walud walud itu artinya yang subur wadud dan penyayang mengapa fa'ini mukathirumbikum umam sesungguhnya aku itu bangga dengan banyaknya umatku makanya ikhwah sepasang suami istri yang banyak anak itu lebih disukai Rasulullah ketimbang yang sedikit anaknya kalau ceritanya terkait dengan masalah jumlah itu dia ya jumlah sama seperti suami yang istrinya lebih daripada satu ya lebih baik ketimbang suami yang istrinya hanya satu seperti Rasulullah katakan khair hukum aktar hukum nisaan sebaik-baik kalian yaitu orang yang paling banyak istrinya ya tentunya paling banyak istrinya jangan lebih daripada empat mengapa lebih baik karena dia harus bertanggung jawab lebih berat lebih banyak wanita yang harus dia bertanggung jawabkan di hadapan Allah otomatis anaknya juga bakal banyak lebih berat tanggung jawabnya begitu bukan dia banyak istri kemudian diterlantarkan menjadi berat nanti itu masuk nerakanya demikian juga punya anak tapi diterlantarkan saja setahun lahir satu setahun lahir satu kemudian tidak dididik tidak diperhatikan tidak diperhatikan pendidikannya akhirnya yang satu jadi preman yang satu jadi perampok yang satu jadi maling oh masya Allah itu subhanallah itu bisa bisa dituntut tuh ayahnya demikian ya jadi maksud kita itu dari sisi jumlahnya lebih baik dikarenakan apa tanggung jawab lebih berat rasulullah katakan menikahlah dengan wanita yang yang subur dan penyayang karena aku bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat itulah ikhwah rahimanyallahu wa'iyyakum jadi disini kalau seorang suami tidak mengazal ya itu akan lebih baik ketimbang dia melakukan azal karena toh kalau dia pun melakukan azal Allah katakan jadi kan jadi ya kalaupun dia gak mengazal Allah katakan gak jadi ya gak jadi berapa banyak pasangan gak ada melakukan azal normal-normal saja sampai sekarang gak punya anak sampai sekarang berapa banyak orang yang melakukan azal bahkan apa namanya memakai alat-alat kontrasepsi ini dan segala macam tetap saja punya anak bertambah saja anaknya ya bertambah saja anaknya ya gimana ikhofiddin ya hukum asalnya tak mengapa ya hukum asalnya tak mengapa memakai alat kontrasepsi hukum asalnya tak mengapa asalkan tujuannya itu untuk mengatur kelahiran ya ada kan seorang ibu itu ya masya Allah pokoknya dia dia subur suaminya juga subur pokoknya kalau sudah ketemu jadi ketemu jadi ketemu jadi masya Allah ya jadi setahun lahir hamil 9 bulan kemudian setelah 9 bulan lahir 40 hari dan kemudian nifas selesai nifas sebulan jadi lagi misalnya ya sanggit suburnya ya ada ya ada yang seperti itu demikian jadi bagaimana kan ini anak perlu disusuin 2 tahun demikian si ibu juga perlu ada israhat dari hamilnya sehingga punya waktu untuk menyusui anaknya memberikan perhatian pada si bayinya ini maka dia dibolehkan melakukan memakai alat kontrasepsi untuk mengatur mengatur kelahiran jadi setelah dia setelah dia hamil melahirkan nyusui 2 tahun tahun ketiga baru hamil lagi begitu baru dibolehkan ingat hanya mengatur bukan membatasi ya tentunya kalau dia memilih alat kontrasepsi alat kontrasepsi yang memang tidak bermudorot kepada kehidupannya tidak boleh memudorotkan dan tidak boleh dimudorotkan demikian dia apalah konsultasi dengan para dokter-dokter muslimah yang terpercaya ya yang terpercaya demikian iqafiddin itu sebagai kiasan dengan azel ini tapi ingat kalau ternyata setelah memakai alat kontrasepsi jadi juga jangan ada yang saling menyalahkan ini abangnya ini adik jangan ada yang saling menyalahkan sudah itu sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai seolah seperti orang yang apa namanya tidak menginginkan anaknya lahir seperti orang-orang Arab Quraish itu dulu kemudian ikhwah rahim selanjutnya hadis berikutnya yaitu hadis Abi Said Al-Khudri dia berkata permasalahan azel ini disebut-sebut di dekat di sisi Rasulullah SAW artinya disebut-sebut bagaimana hukumnya ya Rasulullah Rasulullah tanya tujuannya itu apa kalian melakukan azel itu tujuannya apa kemudian demikian Rasulullah mempertanyakan tujuan kalian itu apa Rasulullah tidak katakan jangan lakukan tidak kemudian kemudian fa'innahu la'isat nafsun makhlukatun illallah khalikuhah ya tidak ada satu jiwapun makhluk pun kecuali Allah yang melakukannya api riwayat mengatakan wa'innakum lataf'alun ma'innakum lataf'alun ma'innakum nismatin kainat illah yawmil kiamah illah wahwa kainah apa kata beliau kalian lakukan itu kalian lakukan azel itu kalian lakukan kalian lakukan dengan tujuan agar tidak hamil maka kalau Allah sudah tetapkan hamil Allah sudah takdirkan akan muncul satu jabang bayi akan muncul manusia manusia baru yang sudah Allah catat hingga hari kiamat jadi kalau sudah tercatat dalam mahfuz bahwasannya fulan akan lahir maka dia lahir walaupun orang tuanya melakukan azel atau tidak melakukan azel Allah tetapkan keluar keluar lahir lahir demikian itulah ikhwah rahimah wa'innakum jadi dalam masalah ini azel dibolehkan para ulama mengkiaskan azelnya dengan alat kontrasepsi yang lainnya yang lainnya mereka memberikan syarat ikhwah kalau azel halal kalau azel halal tanpa ada persyaratan tapi kalau kontrasepsi itu pertama mereka memilih apa namanya halal kontrasepsi yang tidak memudrotkan karena kan banyak ini info dari ibu-ibu kalau mereka melakukan KB lantas mereka menjadi tidak teratur atau dia menjadi gemuk cepat bulat begitu sering sakit kepala gitu-gitu jadi pilihlah yang yang tidak memudrotkan yang kedua tujuannya bukan untuk membatasi tetapi untuk mengatur kelahiran itu ikhwah untuk mengatur kelahiran demikian Allahu'alam bisawab hukumnya dihalalkan namun lebih baik tidak melakukan azel sebagaimana lebih baik tidak melakukan KB karena kalau Allah takdirkan mau KB tidak KB tetap hamil tetap saja yang ketentuan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau mereka mau melakukannya hukumnya dibolehkan dengan syarat yang telah kita sebutkan tadi tapi ingat kalau tujuan membatasi saya berkab dikarenakan saya tidak ingin punya anak lebih daripada tiga haram hukumnya tidak boleh haram hukumnya kenapa seperti orang yang takut seperti takut untuk membesarkan anak takut itu padahal Allah yang memberikan rezeki masing-masing makhluknya apa apa kata Allah subhanahu wa ta'ala walatakutulu awladakum khasyataim lakin nahnu narizukuhum wa iya jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin kami yang memberi mereka rezeki kalian juga kami yang memberi rezeki bukan hebat-hebat kalian cari rezeki kami yang memberi rezeki itu bukan dikarenakan kalian apa namanya sangking upaya upaya sangat tekun dikarenakan sangat keras kerjaan kalian sehingga kalian menjadi orang kaya enggak juga berapa banyak orang yang bekerja keras banting tulang pergi pagi pulang pagi namun miskin-miskin juga itu kami yang mengatur kami yang memberi kalian rezeki mereka juga kami jadi kalian jangan takut menjadi miskin gara-gara punya anak apalagi sampai membunuh jadi mirip-mirip ini kenapa anaknya tiga supaya kami bisa memberinya gizi yang baik pendidikan yang baik dan seterusnya ikhwah itu tidak bisa jadikan sebagai alasan kalau alasannya membatasi tapi kalau untuk mengatur silahkan tiga tahun tiga tahun tiga tahun misalnya demikian ikhwah azalullah wa'akum saya kira itu sajalah kajian kita sore hari ini hanya seputar masalah azal mingkian aku luka lihat astaghfirullah wa'akum wali salam muslimin inna walaikum bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya silahkan kirimkan pesan singkat anda di nomor 0895 6113 27 778 0895 6113 27 778 assalamualaikum wabarakatuh saya mau bertanya bagaimana caranya menasihati istri yang susah untuk ibadah sholat astaghfirullah tapi tidak menyakiti dia apakah ada doa khusus untuk menyadarkan terima kasih ikhwah rahimani allahu wa'iyyakum menasihati istri yang susah ibadah sholat ini pelajaran bagi para pemuda para jomblo dan jomblo wati yang mencari pasangan tanya dulu itu calonnya itu sholat apa tidak jangan yang pertama ditanya kerjaannya apa walaupun dia menteri segalipun menteri keuangan banyak duitnya kalau gak sholat tolak mau dibawa kemana rumah tangga kita dari pasangan yang gak sholat mau dijadikan apa anak kita anak kita lahir orang tua gak sholat bakal tak sholat juga ini orang tua makanya ikhwah perhatikan calon-calon kita atau antum sebagai calon mertua ada seorang laki-laki yang akan melamar anak anak kita tanya sholatnya tuh tanya sholat gak dia perhatikan tuh sholatnya kalau dia jarang-jarang sholat tengok sholatnya gak beres tuh sholatnya itu sudah kita bahas bahwasannya kalau datang seorang yang pada kalian kamu sudah suka dengan agamanya berarti sholat terutama sholat dan agamanya nikahkan dia karena sholat itu yang agama yang pertama sekali masalah ibadah yang akan dihisap dari kiamat ya sholat bagus sholatnya bagus dianggap semua yang gak bagus sholatnya dicari sholat sunahnya ada gak begitu kalau seandainya sholat wajibnya gak khusyuk segala macam cari sholat sunahnya kalau sholat unzuru perhatikan sholat sunahnya untuk menyempurnakan sholat wajibnya kalau dia gak sholat wajib itu gimana akan gak beres semuanya makanya Allah mengatakan inna sholat inna sholat tanha anil fasyai wal mungkar sungguhnya sholat itu dapat menghalangi seorang dari perbuatan keji dan mungkar ini bagi para jomblu yun dan jomblu wati gitulah kira-kira ikhwan akhwad yang belum 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 punya pasangan atau sedang mencari pasangan perhatikan tuh pasangan sholat apa tidak itu penting jangan kerjaannya yang pertama ditanya itu ikhwan ya ustad gimana lah sudah terlanjur saya juga dulu gak sholat juga tapi alhamdulillah sudah sholat sekarang tinggal istri saya yang belum sholat insyaallah ya barakallah fik jadi bagaimana pertama pertama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama karena Allah yang membulak balikan hati Allah yang memberikan hidayah innaka la tahdiman ahbabta walakin Allah yang memberi hidayah petunjuk kepada kamu tidak bisa memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai walakin Allah yang memberi hidayah petunjuk kepada yang dia inginkan yang dia kehendaki makanya minta kepada Allah semoga Allah memberinya memberi istri kita hidayah semoga Allah memberi istri antum hidayah yaitu agar mau sholat mudah sholatnya karena kalau Allah mudahkan semua akan jadi mudah yang kedua yang kedua karena karena tidak sholat itu merupakan kemungkaran ungkar ikha fidin apakah antum tahu bahwasannya dosa tidak sholat itu lebih besar ketimbang dosa perzinahan apakah anda pernah tahu bahwasannya dosa sholat itu lebih besar ketimbang pembunuhan apakah anda tahu bahwasannya dosa tidak sholat itu lebih parah lebih berat ketimbang mencuri lebih berat perhatikan ikhwah dosa membunuh dosa berzinah dosa minum khamar dosa menjudi dosa apalagi dan dosa dosa yang lainnya dosa dosa besar lainnya itu para ulama tidak ada yang mengkafirkan tapi kalau orang tidak sholat ada yang mengkafirkan ada yang mengkafirkan makanya tidak sholat itu bukan dosa biasa bukan dosa biasa nanti di hari kiamat ada orang yang masya Allah bagus dengan tetangganya dengan orang tuanya semua bagus suaminya tapi tidak sholat yang satu dia membunuh berzina segala macam ini dosa gak sholat lebih besar ketimbang yang ini jadi dosa sholat itu gak sholat bukan mudah jadi gimana maka antum sebagai seorang suami gunakan power antum barang siapa yang melihat kumungkar dia rubah dengan kekuatannya kuasanya sebagai suami itu punya kuasa terhadap istrinya tapi ada caranya apa kata Allah subhanahu wa ta'ala cara memperbaiki istri apabila kalian khawatir dengan dosa sang istri fa'iduhunna nasihati dia itu dia nasihati dengan lembut adik itu merupakan tanggung jawab abang nanti apalah kata abang katakan dihadapan Allah kalau kamu gak sholat ya nasihati dengan lemah lembut kemudian fa'iduhunna wahjuruhunna fil madhoji sudah dikasakan diberikan nasihat yang lemah lembut tidak juga sudah diberikan kajian-kajian yang menyatakan betapa besarnya orang yang gak sholat sudah dipampangkan ke dia banyaknya hadis-hadis yang menyatakan betapa besarnya dosa orang yang gak sholat maka wahjuruhunna fil madhoji wahjuruhunna fil madhoji sudah kamu baik kot dia di ranjang artinya jangan jangan lagi tidur bersama dengan dia gitu dia kalau gak mempan juga mungkin ini istri sudah degilnya luar biasa lah pokoknya bebal sudah suaminya gak mau lagi tidur dengan dia dia katakan ah bang gak tidur seranjang pisah provinsi pun gak masalah aku katanya mungkin sang kita bebalnya gak berubah dia suami tidak lagi tidur dengan dia tidak dicakapin oleh suami gak masalah bagi dia fadribuhun boleh dipukul ya sang istri boleh dipukul tapi ibnu Abbas mengatakan dorban gair mubrihin pukulan yang gak sampai menimbulkan bekas kalau sudah dipukul juga gak masya Allah gak juga berubah tetap gak sholat ya maka cara terakhir undang pihak keluarganya berhadapan dengan pihak keluarga si suami bicarakan ini gimana saya punya istri saya sudah capek saya sudah lakukan tahapan-tahapan agar dia dia sholat tapi dia gak sholat ini gimana saya sudah gak bisa lagi misalnya gimana jadi kalaupun disitu diputuskan berpisah berpisah jangan jelas apa alasannya tidak terjadi pertengkaran antar dua keluarga besar demikian mau pisah pisah demikian jadi tetap ada tahapan-tahapannya Allahu'alam bisa banyak-banyak berdoa ikhwah akhi yang bertanya banyak-banyak berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk bismillah assalamualaikum ustad anak ingin bertanya bagaimana caranya mengingatkan suami yang suka berbohong bahkan semua perkataannya gak bisa dipercaya syukur ustad itu jawabannya Allahu'akbar para suami kenapa lah harus bohong ya seharusnya antara suami dan istri itu mengatakan jangan ada dusta diantara kita seharusnya begitu seharusnya begitu bohong yang dibolehkan hanya bohong yang bisa mempererat mempererat hubungan suami istri semakin dekat suami istri itu bohong itu yang dibolehkan misalnya nih istri masak pagi dia belanja dia masak untuk menyiapkan makan siang kita kita pulang sebentar untuk makan siang ternyata masakannya hambar maklumlah mungkin waktu sebelum nikah dia mungkin belum pernah masak kalau belum pernah masak hanya indomie kari indomie soto semuanya indomie semuanya mie instan tinggal kot taruh air terakhir-terakhir selesai begitu masak aduh jadi kita dapati ternyata ya dia dari pagi dia belanja masya Allah pokoknya belanja dari pagi sudah dia bersihkan dapur dia belanja kemudian buang belanja masak begitu dia makan hambar masya Allah gak jelas kemana ini masakannya mau ke masakan padang atau ke Jawa atau Melayu atau masakan dayak gak jelas saking gak jelasnya gak tau di masakan apa antum terasakan nih disitu boleh bohong gimana bang enak masya Allah di lain kali rasanya boleh boleh apa ini masakan gak jelas ini masakan apalagi sambil ditampel begitu Allah wakbar itu kasihan sang istri dia sudah capek dia kan masak itu gak sengaja kalau bukan disengajanya hambar ya begitulah kemampuan dia demikian ikhwah udah bilang aja dia masya Allah di ya hamdulillah begitu ya kalau pun dikatakan kita katakan enak 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 lezat masya Allah mungkin dalam hati lezat dalam hatinya kalau orang apa rusak sarafnya tapi dalam hati aja tuh gak boleh di ucapkan kasihan setelah itu baru diajarkan dia itu bohong boleh atau istri kita ketika kita pulang dia berdandan masya Allah berdandan pakai merah lipsticknya merah merona begitu di hadapan kita sementara kita tahu warnanya gak cocok gak kontras dengan lipsticknya warnanya brown sementara lipsticknya merah begitu kan seperti seperti arang yang kebakar itu jadinya kontras sekali gak cocok jangan kata apa kamu ini macam lendong jangan jangan jujur kali disitu masya Allah tapi kalau bisa ini gini caranya ah begitu itu baru boleh tapi kalau bohong-bohong yang lain yang yang bisa merusak gak dibolehkan makanya ikhwah rahimah bagaimana caranya agar suami gak bohong dinasihatilah suaminya catat dalil-dalil hukum dosa besarnya berbohong demikian misalnya dia katanya lagi lembur padahal dia lagi lembur di kantor padahal kungku-kungku dengan kawannya di kafi misalnya di resto mana gelak-gelak tertawa dimana bang lembur nih di kantor ini mungkin sampai jam 2 malam padahal dia jam 5 sore sudah keluar jangan-jangan kawannya itu kan itu bukan itu bukan bohong yang dibolehkan demikian ikhwah fiddin rahimunallah huayyakum jadi nasihatkan dengan cara yang terbaik ibu juga kalau punya suami disinyalir suka berbohong nasihatnya dengan cara yang baik gak usah dibentak-bentak apalagi sampai digigit gak usah gak usah teriak-teriak abang bohong betul abang kurang ajar abang saya gak usah teriak-teriak gak usah sudah bicara baik-baik nasihat dengan cara yang baik kalau perlu indahkan air mata di hadapan suami suami anda supaya bisa tersentuh hatinya demikian ya ibu ya demikian bismillah assalamualaikum apakah setelah junub istri suami wajib mandi wajib lagi jika ingin sholat atau hanya wuduk saja sudah mensucikan ikhwah rahimunallah huayyakum apabila suami istri itu junub maka dia wajib mandi ya kalau dia junub dia wajib mandi kenapa dia wajib mandi karena dia diwajibkan untuk sholat misalnya nih ya setelah dia melakukan mereka melakukan hubungan intim kemudian mau subuh mau sholat subuh ya dia harus wajib dia wajib mandi atau dia mau melaksanakan sholat tahajud seorang muslim gak boleh sholat kecuali dalam keadaan suci suci dari hadas dan suci dari najis maka dia wajib mandi maka dia wajib untuk mandi demikian tetapi kalau dia mau tidur lagi atau dia mau ngulangi lagi babak kedua hubungan intimnya atau dia mau makan ya maka untuk dia mau tidur lagi atau untuk mengulangi maka sebaiknya dia wuduk atau mandi lebih baik atau minimal dia tayamum itu minimal dia tayamum kalau dia setelah hubungan intim dia ingin makan maka cucilah tangannya cucilah tangannya itu yang adalnya bukan berudu cuci tangan tapi kalau dia mau sholat dia wajib mandi contohnya nih misalnya suami istri melakukan hubungan setelah sholat subuh setelah sholat subuh dari habis subuh ke zuhur kan panjang itu waktunya dia belum belum mandi misalnya kapan wajibnya nanti ketika dia mau sholat zuhur baru dia wajib mandi itu itu paling lambat tapi kalau dia setelah melakukan hubungan kemudian dia langsung mandi ya bagus juga ingat sabda rasul salam salah sun layak ribu layak rabuhumul layak rabuhumul layak rabuhumul malaikat ada tiga orang yang gak didekati oleh malaikat diantaranya apa al junub hatayatawobo junub sampai dia dia beruduk ya junub sampai dia beruduk tiga itu jifatul kafir al mutadammihu al khulu orang kafir kemudian laki-laki yang banyak memakai wawangian perempuan kemudian al junub illa ayatawobo junub sampai dia beruduk makanya kalau dia langsung mandi bagus tapi yang kalau dia tunda tunda mandinya sampai mau juhur juga dipolehkan tapi intinya bahwasannya wajibnya itu terkait dengan sholat yang akan dia lakukan kalau dia mau lakukan sholat duha oh iya dia harus dia harus sholat dia harus mandi dahulu sebelum melakukan sholat duhanya apakah hilang amalan sedekah seseorang ketika dia mengatakan sedekahnya misalnya ibunya bertanya kepada anaknya mengenai tabungannya kenapa sedikit tabunganmu anak lalu si anak mengatakan karena saya berbagi dan si anak nyeplos mengatakan mungkin kalau saya enggak berbagi mungkin tabungan saya sudah banyak ibu mohon pencerahannya ustad begini ikhwah rahimanallah wa'iyyakum mengenai hilang dan tidak hilangnya amalan itu kan terkait dengan niatnya niatnya kalau memang niatnya mau pamer ya niatnya pamer ya hilanglah amalannya misalnya nih dia sudah sedekah tuh ke masjid sejuta kemudian kawannya nanya eh kamu kan kemarin dapat duit tuh sejuta kemana oh saya sedekahkan ke masjid begitu ya sedekahkan ke masjid mau tahu saya sedekahkan ke masjid jadi pamer ria ada rianya habis amalannya habis amalannya innamal amalu bin niya wa innamalikulim rimana masing-masing setiap amalan itu disetai dengan niat masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan pemangkana hijratul lidun ya usibuha pemangkana hijratul huilallah rasulih kalau dia hijrah karena Allah rasulnya maka hijrahnya karena Allah rasulnya artinya kalau dia berinfak bersedekah karena Allah ya sudah Allah akan beri dia pahala tapi kalau dia bersedekahnya karena pamer dipamer-pamerkan maka tidak dibolehkan tidak dibolehkan hanya saja kalau dia memberitahu agar orang meniru agar orang menirunya maka pahalanya akan lebih besar tidak ada niat pamer sok keren enggak sok keren enggak tidak ada niat seperti itu tapi dia berharap agar orang lain menirunya misalnya eh kamu berapa berinfak untuk majid itu atau untuk anak yatim itu saya berinfaknya sejuta misalnya bukan untuk pamer harapannya agar yang bertanya ini juga bisa berinfak minimal jangan sampai di bawah sejuta diikuti oleh temannya sejuta juga maka dia mendapatkan pahala infak sejuta dan dia juga mendapat pahala apa pahala temannya yang mengikuti infak dia sejuta itu dia kalau tujuannya agar orang lain termotivasi dengan amalannya itu dia warang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik maka dia mendapatkan pahala pahalanya dan pahala orang yang ikut mengamalkannya jadi kalau sekedar nyeplos itu kan tidak terniat untuk pamer segala macamnya maka tidak masalah apa hukum wanita berenang di kolam berenang misalnya alasan wanita tersebut berenang untuk kesehatan dan terapi jika dia berenang jika dia berenang di kolam berenang khusus perempuan dan dia juga tidak membuka aurotnya di depan di kalangan perempuan maka dibolehkan ini sebagaimana yang dipatuhakan oleh seperti Sheikh oleh Fauza dibolehkan kolam berenang khusus perempuan dan disitu pun dia tidak membuka aurotnya dihadapan perempuan yang lain karena para ulama kita mengatakan aurot perempuan dengan perempuan yang lain itu antara pusat dan lutut berarti antara pusat dan lutut tidak boleh tersingkap tidak boleh tersingkap ada juga yang mengatakan aurot perempuan dengan perempuan yang lain yaitu yang biasa nampak dihadapan mahramnya yaitu seperti leher lengan betis selebihnya tidak dibolehkan paha tidak boleh begitu kemudian dada tidak boleh nampak pokoknya apa yang biasa terbuka dihadapan mahramnya demikian Allahu'alam bisa memang ada hadis yang mengatakan Rasulullah melarang jangan kalian jangan kalian mengizinkan istri kalian untuk pergi ke pemandian umum ini ikhwah pemandian yang memang disana tidak bisa dijaga aurot si wanita walaupun dia misalnya dia berenang tempat pemandian umum pakai pakai gamis misalnya tapi sudah laki-laki perempuan campur ketika dia bangkit dari air ngeplek dia ngeplek walaupun dia mandinya pakai gamis pakai jilbab lagi selutut ngeplek jadi tempat pemandian umum kalau khusus untuk perempuan dibolehkan Allahu'alam bisawab itu saja semoga apa yang kita bahas manfaat subhanakallah wa bihamdik asyamu la ilaha ila anta astaghfir kawatu bula wa sallallahu ala 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 alihi wa ashabi jama'in wa akhir da'wan alhamdulillah alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh